Yusuke Kafuku adalah seorang aktor dan sutradara panggung yang terkenal. Ia telah menikah dengan Oto, seorang penulis naskah radio yang sukses. Yusuke dan Oto memiliki hubungan yang kompleks dan penuh cinta, tetapi juga penuh rahasia. Pada siang itu, Yusuke mengantar istrinya Oto kerja di radio tempat ia bekerja. Sesampainya di tempat kerja, Oto juga menanyakan jadwal dia akting di teater agar dia bisa menonton sang suami di atas panggung. Akhirnya teater dimulai, dengan akting Yusuke biasanya sangat baik. Setelah selesai, Oto menemui suaminya di ruang ganti. Di sana Oto memberikan selamat atas keberhasilan suaminya akting di atas panggung. Selain itu, dia ingin mengenalkan teman aktor yang dimana menjadi salah satu pemeran naskah terbarunya Oto. Aktor tersebut bernama Takatsuki, Yusuke pun sering melihat ia di TV. Ia merupakan aktor terkenal. Yusuke mendapat jadwal teater di luar kota. Pagi sekali ia menyiapkan pakaian untuk perjalanan keluar kota. Sebelum keluar kota, Yusuke tak sengaja membangunkan Oto dan Yusuke pun meminta izin untuk pergi keluar kota. Sesampainya di bandara, ternyata Yusuke mendapat kabar bahwa ada penerbangannya dikancel karena kondisi cuaca yang buruk dan diganti penerbangannya besok. Oleh karena itu, Yusuke kembali pulang tanpa mengabari sang istri. Sesampainya di rumah, terdengar sayup-sayup suara lagu dan desahan wanita. Yusuke pun melihat dari kaca bahwa istrinya sedang melakukan hubungan dengan salah satu rekan kerjanya Takatsuki. Namun Yusuke pun memutuskan untuk pergi tanpa mengganggu mereka. Yusuke pun kesal sekali, namun ia bersikap biasa ketika Oto menelpon dia. Yusuke pun berpura-pura tidak tahu dan seakan tidak terjadi apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada hari berikutnya, Yusuke pun berangkat kerja dan pulang sangat larut malam padahal Oto pun meminta agar ia pulang lebih awal dari biasanya. Sesampainya di rumah, ia menemukan Oto terjatuh di lantai. Yusuke pun hendak memanggil ambulan tetapi nyawa Oto pun tidak terselamatkan. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita-cerita lainnya. Salam Haji TV